Jangan sekali-kali menyebut kekurangan pasangan anda Hidup kok tuntut menuntut Menuntut fisik Kalau ada seorang wanita ingin menikah dengan lelaki yang tidak punya kekurangan Sampai mati tidak akan menikah dia Makanya Nabi mengajarkan bagaimana menikah untuk memilih Kalau pasanganmu punya kekurangan Dari sebelum kau nikah sudah punya kekurangan Dia manusia bukan Nabi bukan malaikat Kalau ada seorang wanita ingin menikah dengan lelaki yang tidak punya kekurangan Sampai mati tidak akan menikah dia Menikah dengan khayal Seorang lelaki-lelaki kalau ingin menikah dengan seorang perempuan yang tidak punya kekurangan Sampai mati tidak akan bisa menikah Maka dengan segala kelebihannya Tapi juga dengan segala kekurangannya Makanya Nabi mengajarkan bagaimana menikah itu memilih Dan memilih itu adalah untuk mencari yang terlengkap Terlengkap itu maksudnya yang tidak banyak kekurangannya Sehingga agama dan sebagainya dipilih Kalau sudah kita ambil Kita mengambil resiko pemilihan tersebut Kita putuskan Maka kita harus bisa menerima segala kekurangannya Ini harus perhatikan Hidup kok tuntut menuntut Apa itu? Menuntut kadang-kadang na'udzubillah Menuntut fisik Ada seorang Ada beberapa waktu yang lalu Ada pertanyaan Suami saya Kalau dengan saya Selalu menyebut kekurangan fisik saya Wah ini suami gila Sebelum menikahkan dia melihat Dia menyebut salah satu fisiknya Tidak tahu apakah hidungnya Atau telinganya Atau bibirnya Itu selalu disebut-sebut oleh suaminya Na'udzubillah Ini suami gila Memang kekurangan fisik bisa merubah seorang Tidak boleh itu Jangan seksa Terus Tertekan wanita dibegitukan Sama seorang suami Kalau dibegitukan juga sama Suaminya tidak punya jenggot Misalnya Istrinya selalu bilang Coba abang punya jenggot Ibarat saja Atau hidungnya tidak mancung Dibilang kenapa Coba abang hidungnya mancung Tersinggung dia tidak enak Maka jangan sekali-kali menyebut Kekurangan pasangan anda Keburuk pasangan Hati-hati Jangan dianggap sepele Merendahkan Nyakitkan Terima kasih